ingin punya rumah yang dekat dengan area kuliner dengan luas 200 meter persegi yuk ikuti saya kalian punya 3 mobil jangan khawatir karena rumah ini walaupun lebar 10 bisa memuat karpot hingga 1 mobil dan ada garasi memuat 2 mobil yang paling aku suka rumah ini memiliki taman yang menurutku cukup gede seperti ini ya jadi bagi kalian yang suka bercocok tanam ini sangat cocok sekali kita akan lihat ke dalamnya dan favoritnya adalah terasnya ini masih ada penutupan jadi ketika kita keluar masuk tidak langsung terkena hujan ataupun sinar matahari masuki pintu double door ini kita akan berada di area foyer yang menurutku lumayan besar juga ya dan masih ada area landing disini wow besarnya seperti ini ini bisa untuk ruang makan ataupun ruang bersantai keluarga di lantai satu ini memiliki 3 kamar tidur yang semua kamar-kamar di dalam teman-teman kita akan lihat kalian punya orang tua kamar ini cukup sekali sudah ada kamar di dalam dan ada jendela yang terbuka seperti ini yang menghadap ke taman bagian depan yang menjadi favorit para mama-mama area belakangnya ini adalah area untuk kitchen dan masih ada area yang cukup besar disini bisa untuk pakai meja makan untuk tempat masak ada di daerah sini cukup besar dan ini juga untuk kitchen yang bersihnya di sebelah kitchen masih ada area untuk void jadi untuk pencahayaan dan sirkulasi udaranya di lantai dua ini masih ada satu kamar tidur dengan kamar mandi dalamnya dan ada satu area yang kamu bisa manfaatkan sebenarnya untuk satu kamar lagi untuk ruang kerja ataupun kamar tidur dengan ukuran 10x20 rumah ini dibantul dengan area 3,1M ingin lihat bagaimana detail rumah ini langsung saja hubungi Freddy terima kasih